Kita ke informasi lain, pemirsa kesepakatan DPR dan pemerintah untuk menolak verifikasi faktual sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi mulai menuai kecaman. Kesepakatan ini pun mendapat perhatian berbagai kalangan karena keputusan Majelis Hakim Konstitusi berlaku untuk pemilu 2019. Kenapa yang sudah dilakukan oleh KPU selama ini dengan Sipol itu praksi-praksi dan pemerintah menganggap sudah itulah verifikasi. Bentuk akomodasi ada penambahan? Nggak ada, saya sudah. Kalau saya usul kan nggak boleh, karena KPU kan mandiri. Yang penting karena undang-undang ini yang membahas pemerintah dan DPR, ya saya harus sama. Kesepakatan DPR dan pemerintah untuk menolak verifikasi faktual sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi mulai menuai kecaman. Dalih verifikasi dapat mengacu kepada sistem informasi partai politik atau Sipol yang dimiliki KPU juga dinilai kurang tepat. Tidak hanya mengabaikan keputusan MK, kesepakatan itu juga mengancam legalitas penyelenggaran pemilu 2019 karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Kalau dengan sengaja diabaikan seperti itu, kita semua khawatir nanti akan jadi presiden yang buruk. Jangan-jangan nanti ke depannya akan ada banyak lagi putusan MK yang secara semena-mena dengan alasan teknis, dengan alasan konflik kepentingan diabaikan begitu saja. Karena Sipol hanya pendataan data partai politik. Sistem informasi partai politik itu informasi partai politik, bukan verifikasi. Jadi keputusan itu, amar keputusan itu yang harus dijalankan secara hukum harus dipertahankan juga oleh KPU nantinya. Nah, sisi yang lain ketika dengar pendapat karena KPU itu mitranya Komisi 2 gitu ya, ini kan lembaga politik. DPR ini lembaga politik. Lembaga kepolitik yang indinya adalah setelah dengan kepentingan-kepentingan. Apa yang diungkapkan sejumlah kalangan ini harusnya dapat menjadi perhatian para pembuat kebijakan dan undang-undang. Karena Menjelis Hakim Konstitusi telah menegaskan, keputusannya berlaku untuk pemilu 2019. Justru kalau kemudian dimaknai putusan MK ini berlaku di pemilu 2024, ini justru yang kita khawatirkan partai-partai politik baru yang kemudian wajib diverifikasi, ini akan terus mengalami ketidakadilan. Dan karena itu justru bisa membuat pemilu 2019 itu inkonstitusional gitu kan. Melanggar undang-undang, melanggar putusan MK, bahkan melanggar undang-undang dasar kan begitu. Tima News melaporkan.